peralatan untuk makeover Santigi Pempis atidula Terima kasih buat teman-teman Sobi disini kita akan mengadakan suatu kolaborasi antara wiring dan reposisi nantinya untuk dipot Nah seperti tadi yang dibilang Pak Wayan Makota bonsai dia mewiring nantinya kita akan reposisi mendesain dari port dan reposisinya yang kepat Untuk itu untuk sahabat-sahabat semua lanjut nanti ke YouTube Master Rapater channel untuk dukungannya subscribe like dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo sahabat bonsai berjumpa kembali dengan saya Wayan Wirawan di channel YouTube Makota bonsai Pada video kali ini seperti biasa saya melakukan aktivitas yaitu pembentukan pada sebuah bonsai Nah khususnya untuk video kali ini saya berada di tempat kediaman Bapak Mangku adalah yang mengkoleksi daripada salah satu bonsai yang mengkoleksi daripada salah satu bonsai yang seperti yang sahabat lihat disamping saya sudah ada sebuah 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 bonsai yang beralamat di Menguai Badung Nah untuk itu sedikit saya seringkan kepada semua sahabat bonsai Nah tentang bonsai santigi yang saya akan garap pada saat ini Nah untuk tahapan saya akan melakukan yang pertama nanti saya melakukan sedikit penyortiran sedikit penyortiran daripada percabangan ataupun anak cabang daripada bonsai santigi ini dan terus saya lanjutkan nanti ke tahap wiring artinya penempatan kawat pada bonsai santigi ini Nah di samping itu juga setelah nanti saya melakukan wiring atau pengawatan saya lanjutkan ke repoting atau juga saya lanjutkan dengan melakukan reposisi artinya penempatan pohon di dalam pot Nah sedikit lagi saya seringkan kepada semua sahabat bonsai Nah untuk bonsai santigi ini Nah seperti yang sahabat lihat kalau untuk perawatannya Nah seperti yang sahabat lihat kalau kita melihat daripada percabangan daripada bonsai santigi ini adalah sudah lumayan cukup besar otomatis perawatannya masalah waktu juga lumayan cukup lama Terima kasih di dalam pewiringan pohon santigi ini perlu ketelitian dan kesabaran biar tidak mudah patah karena santigi cukup rentan untuk patahnya Terima kasih telah menonton! Nah di ujung potongan-potongan santigi yang tidak bagus kita bersihkan nantinya kita soak pakai keringan biar lebih natural Oke Sambil menunggu dari Pak Wayan Makota bonsai saya mewiring pohon santigi ini kita menyiapkan potnya yang bersih karang karena kenapa dikasih karang biar pohon santigi itu kelihatan lebih natural dan memang habitatnya kalau santigi itu di karang dominan di karang Nah kita mulai sekarang dengan penyemenan atau membeton dari karang ini biar kuat nantinya pohon santigi ini nanti diikat di karang ini biar tidak goyah Oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kekasih semen quilling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati